Partai Demokrat menggelar pertemuan kader di Nusa Dua Bali, pertemuan dilangsungkan secara tertutup karena membahas strategi pemenangan pemilu 2014. Pertemuan yang berlangsung tertutup sekitar 2 jam ini juga dihadiri oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat, diantaranya Ketua Harian Syarifasan dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Ali. Usai acara Marzuki Ali menyampaikan pertemuan ini bagian dari persiapan pemilu 2014. Presiden SBY meminta seluruh caleg dan kader demokrat bekerja keras untuk memenangkan pemilu mendatang. Marzuki mengatakan pertemuan berlangsung tertutup bagi media untuk menjaga strategi yang disiapkan Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu 2014, agar tidak bocor ke publik dan tidak ditiru partai lain. Tidak masalah, sudah ada tugas, tidak boleh. Kenapa tadi media tidak boleh ikut? Itu internal kan? Jadi bicara strategi perjuangan, strategi itu kan masakannya. Masakan itu tidak boleh disampaikan ke publik. Nanti ketahuan resepnya kan orang lain bisa niru. Jadi harus tahu bahwa kalau resep masak itu tidak boleh disampaikan ke publik.